Pada video ini akan dijelaskan tentang struktur organ respirasi pada hewan-hewan vertebrata yang tergolong ke dalam kelas mamalia. Sepertinya dengan vertebrata yang tergolong ke dalam kelas aves dan reptilia, mamalia juga menggunakan paru-paru sebagai organ utama pernafasannya. Jaringan paru-paru pada mamalia juga membentuk kompartemen-kompartemen kecil yang menjadi unit-unit pertukaran gas pernafasannya. Kalau pada reptil dan aves unit-unit pertukaran gas ini disebut dengan paveolus, maka unit-unit pertukaran gas pada jaringan paru-paru mamalia dikenal dengan nama alveolus. Alveolus ini strukturnya lebih halus, lebih homogen, dan bekerja lebih efisien dalam proses pertukaran gas dibandingkan dengan paveolus yang ditemukan pada paru-paru reptilia dan aves. Paru-paru terkoneksi dengan lingkungan luar melalui saluran-saluran respirasi. Ada tiga saluran respirasi yang menghubungkan paru-paru dengan lingkungan luar, yaitu trahea, broncus, dan bronchiolus. Trahea, broncus, dan bronchiolus ini membentuk struktur mirip seperti pohon, sehingga trahea, broncus, dan bronchiolus juga dikenal dengan nama pohon respirasi. Fungsinya adalah menjadi tempat keluar masuknya udara pernafasan. Tidak terjadi proses pertukaran gas di dalam trahea, broncus, dan bronchiolus. Karena proses pertukaran gas itu terjadinya justru pada alveolus. Jadi trahea, broncus, dan bronchiolus hanya menjadi tempat lewatnya udara yang mengandung gas-gas pernafasan. Sepertinya dengan saluran respirasi pada aves dan mamalia, dinding saluran pernafasan atau dinding saluran respirasi pada mamalia juga dilengkapi dengan cincin-cincin rawan. Cincin-cincin rawan itu bisa berupa rawan hialin, bisa berupa rawan serabut. Nah, cincin-cincin rawan ini terkoneksi melalui jaringan ikat elastik. Jaringan ikat elastik. Trahea bercabang menjadi dua broncus. Broncus ini masuk ke dalam jaringan paru-paru melalui sisi anterior dan sisi dorsal paru-paru. Di dalam jaringan paru-paru, broncus ini akan membentuk banyak cabang bronchiolus. Bronchiolus nanti akan bersinambung dengan alveolus yang menjadi tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, alveolus ini berfungsi meningkatkan luas permukaan pertukaran gas. Ada dua struktur lain yang terkait dengan saluran respirasi. Yang pertama adalah glottis, yang lain adalah epiglottis. Glottis ini adalah bagian dari larynx yang tersusun atas pita suara. Dan lubang yang berbentuk seperti celah. Sementara epiglottis ini adalah berupa katup yang tersusun atas rawan. Terletak di bagian posterior akar lidah. Jadi, kalau ini adalah lidah, ini adalah akar lidah, maka epiglottis itu terletak di sisi posteriornya. Fungsi epiglottis adalah untuk menutup saluran yang menuju ke teraheia. Jadi, ketika menelan makanan, supaya makanan tidak masuk ke dalam teraheia, maka epiglottis ini akan bergerak ke bawah, kemudian glottis bergerak ke atas. Sehingga jalur yang menuju ke teraheia akan tertutup. Dan makanan tidak masuk ke dalam teraheia, tapi masuk ke dalam saluran pencernaan. Masuk ke dalam usofagus. Pada mamalia, paru-parunya itu terbungkus oleh lapisan membran yang disebut dengan pleura. Pleura ada dua jenis. Yang pertama adalah pleura parietal. Yang kedua adalah pleura visceral. Pleura parietal adalah lapisan pleura yang menutupi sisi dalam rusuk, menutupi sisi dalam diafragma, dan juga menutupi sisi dalam mediastinum. Ini adalah pleura parietal. Nah, pleura yang lain adalah pleura visceral. Pleura visceral ini menutupi sisi luar jaringan paru-paru. Nah, di antara pleura visceral dan pleura parietal, terdapat rongga. Rongga ini yang disebut dengan rongga pleura. Rongga pleura. Kalau jaringan paru-paru dicuplik, maka bisa ditemukan struktur yang disebut dengan alveolus. Jadi, kalau ini adalah ujung dari bronchiolus, maka ujung bronchiolus ini bersinambung dengan saluran yang disebut dengan duktus alveolar. Duktus alveolar ini kemudian bersinambung dengan kantong-kantong alveolus. Kantong-kantong alveolus. Kalau kantong-kantong alveolus itu diamati lebih detail, maka di sepanjang sisi alveolus, dilengkapi kayak dengan kapiler-kapiler paru-paru. Kapiler-kapiler paru-paru yang ada di sekitar alveolus ini bercabang dari arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Jadi, vena pulmonalis dan arteri pulmonalis bercabang membentuk kapiler-kapiler paru-paru. Nah, kapiler-kapiler paru-paru ini yang kemudian bersentuhan dengan dinding kantong-kantong alveolus. Kalau ini adalah kantong alveolus, maka dinding kantong alveolus ini hanya berupa satu lapisan sel saja. Sementara kapiler-kapiler paru-paru, baik yang bercabang dari arteri pulmonalis, maupun yang bercabang dari vena pulmonalis, dinding kapilernya juga hanya tersusun atas satu lapis sel saja. Sehingga kompartemen alveolus dan kompartemen arteri kapiler itu hanya dibatasi oleh dua lapis sel. Satu yang membungkus kantong alveolus, satu yang menjadi dinding pembuluh darah kapiler. Sehingga ketika ada udara yang sampai di dalam kantong alveolus ini, maka proses difusi gas-gas pernafasan gampang terjadi, karena kedua kompartemen ini hanya dibatasi oleh dua lapisan sel saja. Ventilasi paru-paru pada mamalia juga berlangsung dengan menggunakan teknik aspiration pump. Mengandalkan perubahan volume rongga dada tempat paru-paru tersebut berada. Nah, ada dua jenis otot yang berperan di dalam mengatur volume rongga dada tempat paru-paru tersebut berada. Yang pertama adalah otot-otot interkostal, dan yang kedua adalah otot-otot diafragma. Otot-otot interkostal dan otot-otot diafragma. Kalau otot-otot interkostal berkontraksi sehingga dinding rongga dada terangkat sehingga volume rongga dada bertambah disertai dengan bergeraknya diafragma, kubah diafragma bergerak dari posisi ini, kemudian bergerak ke bawah sehingga kubahnya lebih mendatar, maka terjadi peningkatan volume rongga dada sehingga tekanan udara di dalam paru-paru berkurang, lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfer. sehingga udara masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut menuju ke terakhir, broncus, bronchiolus, kemudian ke alviolus. Nah, ini yang disebut dengan inhalasi. Nah, kalau terjadi proses sebaliknya, otot-otot interkostal berelaksasi, kemudian otot-otot diafragma kembali ke posisi semula, maka volume rongga dada akan berkurang. sehingga tekanan udara di dalam paru-paru meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfer. Sehingga udara di dalam paru-paru akan meninggalkan paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan ekshalasi atau ekspirasi. Proses ventilasi paru-paru pada mamalia menggunakan aliran udara yang berjalan pada kedua arah. Jadi, proses pergerakan udara pernafasannya berlangsung secara bidireksional. Jadi, udara keluar masuk melalui saluran yang sama. Jadi, kalau terjadi inhalasi atau inspirasi, udara pernafasan masuk melalui terakhia broncus, bronchiolus, alveolus. Nah, ketika terjadi ekshalasi atau ekspirasi, udara tadi yang ada di alveolus akan meninggalkan alveolus menuju ke saluran yang sama. Saluran tempat udara pernafasan tadi masuk. Jadi, udara dari alveolus meninggalkan alveolusnya menuju ke bronchiolus, broncus, kemudian terakhia. Dari terakhia akan menuju ke luar melalui lubang hidung atau lubang mulut. Jadi, pada mamalia, udara yang membawa gas-gas pernafasan itu, baik yang kaya dengan oksigen maupun yang miskin dengan oksigen, itu akan bercampur di sepanjang saluran pernafasannya ini. sehingga proses ventilasi paru-paru mamalia berlangsung kurang efisien, karena jaringan paru-parunya mendapatkan pasokan oksigen yang merupakan campuran dari udara yang kaya dengan oksigen dengan udara yang miskin dengan oksigen. karena pergerakan udara pernafasannya berlangsung secara bidireksional, berlangsung dua arah. Bandingkan dengan proses ventilasi paru-paru pada afes. Pada afes, udara pernafasannya bergerak dalam satu arah. One-way flow. Jadi udara pernafasan yang masuk melalui trahea mesobroncus kemudian ke kantong-kantong udara posterior pada saat inhalasi atau inspirasi. Nanti ketika terjadi ekspirasi atau ekshalasi, udara tadi meninggalkan kantong-kantong udara posterior menuju ke paru-paru melalui broncus posterior secundar kemudian masuk ke dalam para bronchi yang ada di jaringan paru-paru. Kemudian meninggalkan paru-paru menuju ke broncus secundar anterior kemudian menuju ke kantong udara anterior kemudian meninggalkan kantong udara anterior menuju ke terakhir. Jadi pergerakan udara yang mengandung gas-gas pernafasan itu berlangsung satu arah. Masuk melalui saluran tertentu kemudian meninggalkan tubuh melalui saluran yang berbeda. sehingga proses ventilasi paru-paru pada aves itu berlangsung baik ketika terjadi inhalasi maupun ketika terjadi ekshalasi berlangsung baik ketika terjadi inspirasi maupun ketika terjadi ekspirasi. jadi proses ventilasi paru-paru pada aves berlangsung terus-menerus berlangsung ketika inspirasi juga berlangsung ketika terjadi ekspirasi. Itulah sebabnya mengapa proses ventilasi pada paru-paru aves berlangsung jauh lebih efisien dibandingkan dengan ventilasi paru-paru pada pada mamalia. Terima kasih.